Jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74, pemerintah Kabupaten Bandung akan menggelar karnaval kemerdekaan yang akan dilaksanakan di Jalan Raya Al-Fatu Soreang pada hari Minggu mendatang. Pegelaran karnavalan tersebut bermisah akan menutup jalan dan akan dilakukan rekaya sejalur untuk menghindari kemacatan yang diperkirakan akan terjadi selama perayaan berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Agus Firman mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Bandung akan menggelar karnaval kemerdekaan yang akan dilaksanakan di seputaran Jalan Raya Soreang Masjid Al-Fatu di lingkungan kompleks Pemkap Bandung. Acara tersebut akan melibatkan ribuan peserta dengan menampilkan beragam kesenian tradisional dan kontemporer seperti tarian cetak-cetokum minyar sabi lulungan yang akan melibatkan 2.000 penari dari sanggar tari sejauh barat. Serta beragam kesenian dan kebudayaan lainnya. Kegiatan karnaval kemerdekaan dipastikan akan berbeda dengan tahun sebelumnya karena akan lebih meriah. Terima kasih. Kita insya Allah tanggal 18 ini akan menggelar karnaval kemerdekaan di kawasan Budung Widaya Sabi Lulungan dengan menghadirkan kurang lebih 2.000 penari cetak-cetok kum minyar sabi lulungan 2019. Ini insya Allah akan menjadi sebuah pertunjukan, sebuah hajat besar bagi khususnya kita ke Tepanung. Mudah-mudahan pesta rakyat ini dapat dinikmati oleh kita semua, masyarakat Tepanung dan masyarakat di sekitar Tepanung Raya ini. Sementara itu menurutkan Nidpat Uwal Satlantas Porles Bandung, kegiatan karnaval kemerdekaan akan menutup Jalan Raya Al-Fatu dan beberapa ruas jalan lainnya. Seperti Jalan Raya Al-Fatu, Jalan Raya Soreang, serta Jalan Raya Lingkar Sadu. Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menghindari jalan tersebut. Kita akan kembang menjelaskan untuk kegiatan karnaval pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2019, yang berpusat di Pemla, Tepanung, Bandung, pusat di Jalan Raya Al-Fatu, kami sudah melakukan rekayasa otoritas. Yang pertama untuk kendaraan yang keluar dari Tau Al-Akoroja, di perempatan Tau Al-Akoroja tersebut, Tepuk kiri dan Tepuk kanan. Untuk Tepuk kanan itu yang ke arah Kopo, ke arah Banjaran, ke arah Pangalingan. Kemudian untuk Tepuk kanannya itu ke arah Cimahi, untuk ke jalan ke arah Soryang. Untuk kantong parkir? Untuk kantong parkir kami disiapkan untuk jalur Gading Lama, dan itu juga di sekitaran penyiapan. Untuk kendaraan yang dari arah Banjaran, maupun dari arah Soryang yang akan ketol, kami luruskan, jadi tidak ada kendaraan yang melewati perempatan Pemla. Bagi warga yang akan melintas jalur tersebut, dapat keluar melalui jalan tol Kuta Waringin Barat dan Jalak Harupat, guna terhindar dari kemacetan.